Sahabat hikmah belum lama ini publik dihebohkan dengan kabar seorang pria bernama Yana Supriyatna, warga desa Sukacaya, Sumedang Selatan. Yana tiba-tiba hilang secara misterius di kawasan Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat. Sebelum menghilang, pria 40 tahun ini sempat mengirimkan pesan suara melalui WhatsApp seolah minta tolong sambil menangis pada istrinya. Yana mengatakan sedang bersama seseorang yang meminta tumpangan, namun ternyata orang tersebut bukanlah orang baik. Rekaman suara ini mengundang kehebohan dan spekulasi dari netizen. Banyak netizen menghubungkan hilangnya Yana dengan kejadian mistis yang sering terjadi di Cadas Pangeran. Di lokasi kejadian, pihak berwajib mengerahkan anggotanya untuk mencari pria satu ini. Namun, hanya menemukan motor yang dipakai oleh Yana. Setelah dilakukan pencarian, Yana akhirnya ditemukan polisi di wilayah Dawuan, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dalam keadaan sehat. Yana sengaja menghilang karena tekanan pekerjaan dan keluarga. Yana dan istrinya kemudian ditetapkan jadi tersangka. Yana terbukti melakukan rekayasa hilang dengan membuat berita bohong. Di hadapan polisi, Yana bersama istri meminta maaf kepada petugas dan masyarakat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dicerat pasal peraturan pidana dan diancam hukuman kurang dari lima tahun. Tersangka tidak ditahan, hanya wajib lapor ke Polres setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'lu Saudara-saudara para pemirsa Net TV yang saya cintai Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam sebuah program hikmah dibalik kisah bersama saya Haji Fikri Haikal MZ Mudah-mudahan tayangan ini membawa banyak hikmah buat kehidupan kita Saudara-saudara Dalam membuat sebuah narasi Baik narasi berupa lisan, ucapan maupun tulisan Hendaknya diikuti dengan sikap hati-hati Jangan sampai ucapan kita, tulisan kita Membawa kabar fitnah yang menyebabkan kehebohan luar biasa Dan ini yang sekarang sering terjadi Dengan menggunakan media massa Mempercepat tersebarnya kabar-kabar bohong Lalu menimbulkan kehebohan di mana-mana Para pemirsa yang saya cintai Sebelumnya saya ingin membahas Allah memberikan kita lisan Memberikan kita ucapan Memberikan kita kemampuan untuk berkata-kata Itu sebuah karunia yang sungguh sangat luar biasa Dengan lisan Dengan ucapan Orang mengerti dan memahami maksud dan tujuan kita Dengan ucapan, dengan lisan Begitupun sebaliknya Kita bisa memahami apa maksud dan keinginan orang lain Karena itu karunia yang begitu luar biasa Diberikannya kita lisan Untuk berucap, berkata-kata Maka harus dijaga Jangan sampai ucapan kita Kemudian melahirkan kebohongan-kebohongan Menyebabkan kehebohan-kehebohan Yang pada akhirnya Mengundang orang lain juga Untuk ikut berdosa Dosa berjamaah Yang disebabkan dari lisan Seseorang bisa dipuja Karena lisannya Seseorang bisa hancur merana Juga karena lisannya Sekarang Yang terjadi bukan cuma sekedar lisan Disambung dengan tulisan Lisan dan tulisan lewat media sosial Bisa menyebabkan orang naik Tapi perlu diingat juga Lisan dan tulisan Bisa menyebabkan orang turun Anjlok se-anjlok-anjloknya Saudara-saudara Para pemirsa yang saya cintai Perlu diingat Ucapan yang terlontar dari lisan kita Ketikan yang menari dari jemari tangan kita Itu semua adalah Penerjemah Cerminan yang ada di dalam hati kita Orang bijak berkata Kalau hati seseorang bersih Maka ucapannya Ucapan yang bersih-bersih Tulisannya Tulisan yang bersih-bersih Hati ini ibarat teko Teko itu Tergantung bagaimana isinya Kalau isinya air kopi Yang ketuang di gelas Tentu air kopi Begitulah kata orang bijak Gambaran tentang hati manusia Kalau hatinya bersih Ucapan, tulisan Pasti yang bersih-bersih Jauh dari unsur kebohongan Jauh dari narasi-narasi yang direkayasa Seperti yang kita saksikan tayangannya tadi Kabar bohong Ujung-ujungannya Ternyata cuma kelilit Pinjaman online Luar biasa Memanipulasi Menyebarkan berita bohong Dan yang lebih luar biasa lagi Saudara Banyak masyarakat yang ikut tertarik Mengomentari berita seperti ini Bahkan Dihubungkannya dengan Hal-hal yang sifatnya mistis Berbau klenik Berbau klenik Ini di luar akal sehat kita Dipanggillah orang-orang yang katanya konon Pintar Punya ilmu kedikjayaan Untuk mengusir hal-hal yang sifatnya mistis disitu Anehnya Sebagian masyarakat kita memahami bahwa itu berita bohong Tapi anehnya lagi-lagi saya katakan Banyak orang yang masih mengikuti berita-berita seperti itu Karena itu saya katakan tadi hati ini seperti teko Kalau teko isinya air kopi Ya yang keluar air kopi Kalau teko isinya air putih Yang keluar air putih Gambaran hati seseorang Karena lisan dan tulisan Itu mencerminkan gambaran hati seseorang Kalau orang hatinya Penuh dengan unsur-unsur maksiat Penuh dengan rancangan-rancangan tipu daya Penuh dengan unsur-unsur kebohongan Maka rekayasa-rekayasa sudah dia rencanakan Seperti tayangan yang kita saksikan itu Karena pinjaman online tidak sanggup untuk bayar Lalu dikaitkan dengan berbagai macam hal-hal yang sifatnya mistis Lalu dibuatlah narasi sedemikian heboh Dipanggillah orang-orang yang konon katanya sakti Di luar akal sehat manusia Karena itu pesan saya Allah paling benci Dengan hambanya Yang jauh dari sifat amanah Allah paling benci kepada hambanya Yang selalu menebarkan berita-berita bohong Kabar-kabar palsu Yang kalau sekarang dikenal dengan istilah hok Mencerminkan sifat orang munafik Apabila ia berbicara Ia berdusta Seorang muslim yang paripurna Yang nilai imannya bersemayam di dalam dada Dia berusaha sekuat mungkin Untuk menjauhi perkataan-perkataan dusta Mudah-mudahan kita semua terhindar Dari sifat-sifat tercela Seperti ini